Halo teman-teman, kita dari kelompok John Bardin akan mengulas tentang gedung-gedung yang ada di Pakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padajaran. Jangan penasaran kan, ada gedung-gedung apa aja sih di Universitas Padajaran yang bagian Pakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alamnya? Makanya, cek video ini sampai akhir ya! Jangan penasaran kan, ada gedung-gedung yang ada di Pakultas Matematika. Di sini, masih mahasiswa-mahasiswa yang bergabung dalam BPM, biasanya melakukan rapat dan penontonan sih. Nah, untuk berikutnya, di sebelah BPM, terdapat sekretariat BEM. Jadi, untuk BEM, yaitu seperti OSIS dalam SMA, mengumpul di sini untuk merundingkan sesuatu untuk kemajuan FBIPA berikutnya. Kalau ini ada ruangan dari UKM Kaldera. Kaldera ini adalah UKM yang menentuk mahasiswa-mahasiswa pencinta alam di FBIPA. Nah, betul sekali. Jadi, kalau misalnya teman-teman pencinta alam, boleh bergabung di sini nih, supaya kita sama-sama mencintai lingkungan kita. Hai, nama saya Andreyata Santrina, dedu sang biologi. Saya Satri Rahmawan, dari Geofisika. Nah, di bawah kita ini adalah getung geofisika. Geofisika itu terdiri dari tiga lantai. Yang pertama itu lantai satu. Lantai satu itu ada buat ruang seminar sama lab fisika. Jadi, kalau ada seminar-seminar apa bisa dilakukan di lantai satu di gedung ini. Nah, di lantai dua ini ada ruang administrasi sama ruang praktikum. Jadi, kalau ada praktikum dikerjakan di lantai dua. Yang terakhir itu ada lantai tiga. Lantai tiga itu ada ruang kuliah sama ada aula. Jadi, kalau mahasiswa biasanya kuliah di lantai tiga di gedung. Hai, nama aku Silpoh Fadilok Putra Nisa dari jurusan Aktuaria. Nama saya Mboh Fadilok Putra Nisa dari jurusan Aktuaria. Jadi, di sini ada Sekretariat Himpunan Geofisika. Kalau kegiatan yang dilakukan di Kehimpunan Mahasiswa Geofisika ini atau di Tugut Pedra, biasanya kegunaan untuk berkumpul, rapat, atau merundingkan hal-hal yang berhubungan dengan geofisika. Hai, sekarang kita ada di gedung Himpunan Geofisika. Jadi, di sini itu tempatnya para mahasiswa Himpunan Geofisika pada rapat atau ada kegiatan mahasiswa lainnya. Sekarang kita ada di Departemen Geofisika, di mana di sini ada dua lantai. Lantai pertama itu terdiri dari Laboratorium Akustik, Laboratorium Sintesis, Laboratorium Bateri, Perpustakaan, dan Student Center. Nah, di lantai dua ada aula, ruang kelas, ruang administrasi, dan laboratorium material. Nah, sekarang itu kita ada di Departemen Biologi. Nah, Departemen Biologi ini dibagi menjadi dua lantai. Nah, di lantai pertama itu ada Laboratorium Genetika, Laboratorium Taksonomi Tumbuhan, Laboratorium Perkembangan Hewan, dan Laboratorium Alga. Dan di lantai dua, di situ ada ruang praktikum sama ruang administrasi. Jadi, mahasiswa yang akan melakukan praktikum akan melakukan di lantai dua. Nah, di belakang kita ini sekarang ada gedung Himpunan Biologi. Nah, biasanya gedung ini dipakai untuk rapat. Ya, di sebelah Himpunan Biologi ini ada korporasi mahasiswa biologi. Ini tuh letaknya tepat berada di belakang gedung biologi. Nah, sekarang kita ada di gedung Departemen Kimia. Di Departemen Kimia ini, dia ada tiga lantai. Lantai pertama itu ada Laboratorium Kimia, Fisika, dan Anorganis. Nah, di lantai duanya, kita dapat Laboratorium Kimia Analisis dan Pemisahan, Ruang Kuliah, dan Ruang Administrasi. Nah, sekarang kita ada di Sekretariat Kimia. Nah, di Sekretariat Kimia ini ada dua, yaitu ada Ganala sama ada Imaka. Nah, Imaka ini adalah Sekretariat Simpunan Mahasiswa Kimia, yaitu tempat anak-anak kimia berkumpul, berdiskusi. Dan di sini ada Ganala, merupakan tempat berkumpul mahasiswa kimia yang menyukai alam. Nah, sekarang kita ada di Gedung Departemen Matematika. Di Gedung Departemen Matematika ini ada tiga lantai. Lantai pertama itu ada Ruang Kuliah, Lantai kedua ada Laboratorium Matematika Terapan 12, Laboratorium Matematika Murti 12, dan Laboratorium Dugan Akhir, serta Perpusakaan. Nah, di lantai ketiganya itu terdapat Aula dan Ruang Administrasi. Jadi, sekarang doang kita ini adalah Ruang Kimpunan Matematika. Tempat ini biasanya dipakai untuk rapat atau berdiskusi atau sesama justru matematika. Nah, jadi buat mahasiswa jenis matematika yang mau ikut organisasi bisa ikut ini. Ini tuh letaknya ada di sebelah Gedung S-PARP. Jadi, di belakang kita ini ada Departemen S-PARP yang terdiri atas tiga lantai. Lantai pertama itu ada Ruang Kuliah, Sabar Rancang Komputer, dan Perpustakaan. Di Departemen S-PARP juga ada judul tanah keluar yang juga masuk ke sini. Nah, untuk di lantai kedua itu ada Ruang Administratif, Laboratorium, dan Komputer. Nah, di lantai tiganya itu hanya berisi Aula. Nah, sekarang kita ada di Gedung PPBSA. Nah, Gedung PPBSA ini terdiri atas dua lantai. Di lantai pertama itu ada Ruang Administrasi, PI, dan TE. Dan di lantai dua itu ada Ruang Kuliah. Nah, sekarang kita ada di Gedung PPBSB. Nah, di lantai satu ini terdapat Ruang Kuliah sama Ruang Administrasi PPBS. Nah, kalau di lantai dua itu ada Aula. Jadi, Gedung PPBSB ini merupakan Gedung yang dipakai secara campuran. Nah, sekarang kita lagi ada di Gedung PPBS, Gedung C. Nah, di sini ada dua lantai. Di mana, lantai pertama itu ada Laboratorium Kemia Dasar. Lantai kedua ada Laboratorium Fisika Dasar dan Laboratorium Elektron. Sekarang kita lagi berada di Gedung PPBSD. Di Gedung PPBSD ini, yang di lantai satu ada Bekel Teknik Elektron dan Ruang Timunan Teknik Pemerintahan. Di lantai kedua ada Ruang Kuliah. Jadi, lantai ketiganya itu adalah Laboratorium Komputer dan Laboratorium Elektron. Jadi, sekarang ruangan kita ini adalah Ruang Himpunan Teknik Elektron. Biasanya dipakai untuk rapat atau berdiskusi antara mahasiswa jurusan Teknik Elektron. Nah, jadi Himpunan Mahasiswa Teknik Elektron itu, organisasinya mahasiswa Teknik Elektron, itu letaknya itu ada di sebelah kiri kandil pemerintah 4. Sekarang kita ada di depan di informasi, di mana di sini ada 2 lantai. Lantai pertama yaitu Laboratorium Kimia Organik. Lantai dua ada Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium Alga, dan Perpustakaan PIPAK. Dan di lantai tiga ada Audioatorium dan Ruang Kuliah. Kalau ini, kita sekarang ada di Gedung Dekanat. Gedung Dekanat itu ada dibagi jadi dua lantai. Yang lantai pertama itu ada Ruang Subbagian Administrasi Akademik. Di Dekanat itu, yang pertama di Ruang SBAA ada Layanan Akademik dan Kemahasiswaan. Dia itu mengurus tentang Kartu Prestasi Akademik, Kartu Kemajuan Studi, Rekomendasi Biasiswa, Keterangan Tunjangan Orang Tua. Nah, berikutnya ada Keterangan Masih Kuliah, Keterangan Berkelakuan Baik, Sudah Mantap. Dan di lantai bawah juga ada Layanan Akademik. Berikutnya di lantai dua, itu disebut Ruangan Gedung Administrasi Kegiatan Kemahasiswaan. Sekarang kita ada di depan Masjid Nurul Ilmi, di mana disini tempat untuk mahasiswa yang beragama Islam Salat dan melakukan kegiatan rohani-rohani lainnya. Dan di belakang Masjid itu ada Ruang Sekretariat Nurul Ilmi. Jadi kita udah beres nih vlog-nya. Semoga videonya bermanfaat ya. Sampai jumpa di Bipabersatu. Dadah! Dadah! Dadah!